Satu bulan terbebas dari banjir desa Telok Selong kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali terendam banjir Rabu pagi. Luapan air sungai Martapura merendam desa yang berada di pinggiran sungai Martapura ini sejak selasa malam. Hingga Rabu siang air masih merendam jalan, bahkan sudah mulai masuk ke sejumlah rumah warga. Menurut aparat desa Telok Selong, ketinggian air saat ini diperkirakan sama dengan ketinggian air saat banjir besar melanda Kalimantan Selatan pada akhir Desember hingga akhir Januari lalu. Hujannya cukup beras dan mungkin cukup lama ya hujannya itu. Nah kemudian airnya itu tambah naik-tambah naik disambung untuk hari ini kan airnya sudah kembali kayak bulan Desember kemarin. Yang awal-awal banjir kemarin cuman mudah-mudahan tidak separah kemarin. Dalam dua hari terakhir intensitas hujan di kota Martapura kembali meningkat. Hingga saat ini status siaga banjir masih diberlakukan pemerintah Kabupaten Banjar sejak banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pertengahan Januari lalu.